Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan Puro Jagat Nato Pertama adalah terkait dengan historis pendirian dimulai perencanaannya pada tahun 1993 pada era pemerintahan Bapak Indugoso Nah, dengan tujuan dan maksud di sana adalah pendirian Puro Jagat Nato ini sebagai alat pemersatu daripada umat Hindu yang ada di Kabupaten Jumrana Sehingga bisa terpusat kegiatannya terutama bagi warga Hindu yang di luar daripada Kabupaten Jumrana Di saat-saat hari raya tertentu karena tidak bisa pulang kampung sehingga bisa mengikuti persembayangan di Puro Jagat Nato ini Jadi keberadaan daripada Puro Jagat Nato ini terbagi menjadi tiga bagian Yaitu pertama ada di Utamo Mandalo, ada di Madyo Mandalo, dan ada di Nisto Mandalo Termasuk juga di sekitar Puro ini itu ada kebun raya dan juga hutan pengobatan di belakang Puro Nah, di Utamo Mandalo ini itu berdiri beberapa bangunan Yaitu seperti Puan Musano yang cukup megah dan besar Dan juga ada Balai Gite, ada Balai Piasan, dan juga Balai Pengaruman Nah, begitu pula di Madyo Mandalo Itu berdiri beberapa bangunan yaitu terdiri dari Balai Pesandegan, Balai Gong, Balai Pegat, dan dua Balai Kulkul Nah, selanjutnya yang paling menarik memang ini keberadaan dari di bagian Nisto Mandalo Di sini berdiri sebuah bangunan panggung Gadwishandro Itu yang memiliki konsep bahwa keberadaan dari panggung ini adalah Untuk mendukung kegiatan pementasan kesenian yang bernuansa Hindu Ketika pelaksanaan Karil Kujo Wali maupun oleh pemerintah dimampatkan Dan digunakan untuk perayaan hari-hari bersejarah dari hari-hari besar Seperti halnya pada Kud Kota Negara dan juga peringatan hari Kud Proklamasi Kemerdekaan RI Nah, hal ini memang mendapat apresiasi dari seluruh warga masyarakat Kehadiran dari panggung Gadwishandro ini tetap ikut menjaga daripada kesucian Puro Kiring sarang-sarang untuk menjaga Puro Jagat Natto ini tetap lestari dan juga tetap terjaga kesuciannya Nah, dalam rangka mendukung atau mewujudkan Puro Jagat Natto ini sebagai pusat kegiatan Hindu atau Hindu Center Oke, ini tiang kira itu saja yang bisa tiang sampaikan pada hari ini Tiang sinep antuk Pramu Santi Om Santi 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 Om Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!